Jajak Digital Bung Natalius Pigai jangan percaya orang Jawa Tengah katanya termasuk juga di mention ada nama Presiden Joko Widodo disana kemudian juga disebutkan ada nama Ganjar Prarawo disana ini yang menjadi perbincangan banyak orang ternyata tidak hanya kedua nama yang di mention disini tapi sejumlah warga Jawa Tengah bahkan tokoh juga kemudian memberikan pernyataannya mengapa Natalius Pigai kemudian menyebut ada nama provinsi disana. Selain itu yang ramai juga ini kemarin Bang Natalius Pigai sempat mengomentari kami juga masih mencari tahu ini sumbernya dari mana ada instruksi yang mungkin ini tidak jelas sama sekali tidak mencantumkan nama hanya nomor telepon kemudian ada kata-kata seperti ini. Jos perintah puan senil 5 miliar ke Pigai. Pas Pigai tolong habisi kerah putih Jateng. Sekali lagi ini perlu diklarifikasi harus dicari sumbernya yang jelas kita sebagai jurnalis wajib juga untuk memverifikasi kebenarannya ya Maria. Iya tapi bagaimana kemudian nama-nama yang disebut oleh Bang Natalius Pigai, Ganja Pranowo salah satu ya kita berikan pernyataannya langsung untuk Anda. Bagus terkait cuitannya Natalius Pigai. Ya saya doakan sehat. Iya tapi kemudian dari cuitan tersebut kan tadi kalau Andro bilang jempolmu harimaumu kan ini kemudian betul juga ada yang melaporkan Bang Natalius Pigai atas sejumlah dugaan. Kemudian laporan ini pun diajukan ke Bares Kim Mabes Polri oleh Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa kalau kita sebutkan. Ada paling tidak ada 5 tuntutan yang kemudian dilaporkan oleh Baranusa itu diantaranya adalah laporan bagian UU ITE, ujaran kebencian, pasal perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan kepada kepala negara dan juga unsur provokasi. Kami akan membahas ini pemerintah lebih dalam, sudah hadir dengan rasumber saya akan peringatkan langsung Mas Teddy Gusnaidi, pengamat sosial politik, kemudian Bang Emanuel Ebenezer, ketua Jokowi Mania. Bang Arteria Dalan, terima kasih banyak sudah hadir, politisi PDI Perjuangan. Dan ini yang menjadi tokoh kita, ada Bang Natalius Pigai, aktivis HAM, kita sama selamat malam, dan juga Bang Roy Suryo, mantan anggota DPR RI. Baik, kita mau langsung ke Bang Emanuel Ebenezer, nama Jokowi langsung dimention Bang meskipun sudah ada klarifikasi dari Bang Natalius Pigai di akun Twitternya. Tapi tanggapan Anda seperti apa, ketika jangan percaya orang Jawa Tengah, ada nama pula disebutkan di sana, termasuk juga nama Jokowi. Apakah Anda mau melaporkan ini, kabarnya juga agenda itu tersebar di sosial media Bang? Ya, sebetulnya hari ini saya ingin melaporkan Natalius Pigai, tapi saya coba berusaha untuk lebih bersabar lah ya. Karena menurut saya, apa yang disampaikan Natalius Pigai itu pandangan yang sangat menjijikan, sangat menjijikan dan sangat tidak terhormat. Mungkin ini entah dia sedang merendahkan rakyat Papua, atau ada semacam sinisme yang lain. Tapi saya yakin bahwa pandangan Natalius Pigai ini bukan pandangan saudara-saudara saya di Papua dan kawan-kawan saya di Papua. Karena saya close check ke kawan-kawan Papua yang ada di Pulau Jawa, ternyata mereka juga tidak nyaman dan marah. Kemudian saya juga cek kawan-kawan saya di Papua sana, mereka juga marah dan tidak senang. Karena mereka tidak pernah sekalipun yang namanya Jokowi tidak punya sejarah sedikit pun punya dosa terhadap rakyat Papua. Begitu juga Ganjar. Kenapa Bung Natalius Pigai ini tidak marah-marah ke Soeharto dan rezim tendananya? Dan itu juga membuat kita miris. Apalagi beliau ini aktivis HAM. Yang seharusnya paham tentang deklarasi universal hak sasi manusia. Salah satu poinnya adalah persoan martabat. Ketika orang dituduh membunuh, merampas, itu menurut saya sudah bentuk kekejian yang disampaikan Bung Natalius Pigai. Dan Bung Natalius Pigai harus bisa mampu menjawab itu di forum ini. Karena ini bahaya. Kalau Bung Natalius Pigai mau menjadi orang yang tidak suka dengan pandangan Jokowi, kritik pandangan Jokowi, sikap Jokowi, kemudian tidak suka dengan Mas Ganjar, ya sikap Mas Ganjar yang diganggu dong. Bukan rasnya. Dan ini bahaya, saya sebagai orang selawesi Pace, biar kau paham sekali, kita tersinggung. Walaupun kita punya pandangan berbeda, ketika Pace ini dihina oleh Emburir Sinaga, saya yang paling marah, saya gak suka. Dia pernah dihina sama orang pendungung Jokowi, saya marah sekali. Dan saya laporkan orang itu masuk penjara. Dan itu sikap saya anti terhadap diskriminasi rasial ini. Nah, seherannya hari ini tokoh aktivis HAM ini yang selama ini banyak dikagumi oleh orang-orang yang secara pandangannya sama dengan Natalius Pigai, itu kan kecewa juga. Kok begini orang ini gitu loh. Dan termasuk saya, saya marah sekali. Ini tidak baik. Dia telah merendahkan martabat orang Papua, dia telah merendahkan martabat dirinya sendiri. Dia harusnya bisa memahami bahwa hari ini faktanya Jokowi kesana, ada sesuatu yang diperbuat oleh Jokowi dan itu menjadi legasi, dan itu bentuk nyata buat rakyat Papua. Salah satu lagi infrastruktur. Selama puluhan tahun yang namanya event nasional tidak pernah ada di Papua, apalagi PON. Baru kali ini. Itu ada di mana? Di RNI Jokowi. Kita perlu dengarkan juga bagaimana pendapat dari Bung Natalius Pigai. Silahkan Bung. Di jawab beberapa statementnya tadi cukup mengerikan juga, narasi-narasi dari Bang Eben. Oh, tidak mengerikan. Bagi saya biasa saja. Toh kita forum. Di luar forum saja saya masih menganggap halnya normal-normal. Tapi Bang Eben ingat ya, seaku ketika memutuskan diri membela orang-orang lemah, hak asasi manusia, semua serangan verbal yang diarahkan kepada saya, saya tidak pernah merespon dan saya menganggap itu sebagai konsekuensi. mungkin di Indonesia saya bisa bertarung angka. Sampai malam ini kami sudah mengumpulkan lebih dari seribu orang yang menyatakan Natalius Monyet, Natalius Ketek, Natalius Iblis, sudah seribu orang. Saya belum hitung yang sebelum-sebelumnya. Dan ingat, mungkin satu-satunya orang Indonesia yang tidak pernah berterpikirkan untuk melaporkan orang yang rasis sama saya. Kalau Anda saya tidak tahu. Orang lain saya tidak tahu. Malam ini, anggota saya sudah mengumpulkan seribu orang yang rasis langsung, Natalius. Belum lagi rakyat Papua. Kepada pribadi. Artinya, saya menganggap semua itu sebagai bagian konsekuensi dari sebuah perjuangan. Membela orang-orang yang tertindas dari kebijakan-kebijakan pejabat publik. Dan ingat, apa yang kita bicarakan malam hari ini adalah topiknya bukan tentang persoalan aspek penghinaan, aspek rasisme. Ini topiknya adalah Natalius Pigai, mantan komisioner Komnas HAM yang tercatat di Indonesia dan di dunia. Di UN. Tapi perlu anda luluskan. Dasarnya bang, dasar cuitan itu bisa muncul dari Jangan potong dulu. Topik malam ini adalah subtansi daripada Twitter saya itu adalah Natalius Pigai yang memiliki kapasitas yang memberi kritikan kepada pejabat publik Presiden Republik Indonesia sesuai dengan standar UN adalah the state obligation to respect fulfill and protect human rights. Presidenlah yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaran negara. Itu yang pertama. Relasi dengan Papua. Pak Ganjar, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang memimpin otonomi khusus Papua. Lalu saya minta satu menit lagi ya. Lalu kenapa saya menulis? Mungkin Ebenezer tidak pernah tahu. Saya itu sering ditelepon oleh Pak Jokowi minta tolong dulu 2014. Aku sering ditelepon oleh Hasto Kristianto Ibu Mega juga tahu oleh Victor Laskodat Pak Suryo Palo meminta tolong satu hal yang saya mau kasih tahu dari 12 item kontribusi atas kemenangan Jokowi Kabupaten Dogiai mungkin di dunia belum pernah ada. Itu 108.085 orang jumlah pemilih. 108.085 orang tersebut Jokowi yang menang. Pak Prabowo nol. Apa kontribusi Anda terhadap kemenangan Jokowi? Saya ketua tim pemantau pemilu Komisi Nasional Republik Indonesia. Karena itu saya tidak perlu menjelaskan atas kemenangan Jokowi. Saya punya kakak perempuan namanya Juliana Pigai. Dengar dulu soal kontribusi kepada Kau mau nyari empati publik enggak terlambat Pigai kau tetap akan dihukum kau akan dipenjara dengan pernyataanmu enggak kau enggak baik kau menjelaskan dulu enggak pantas di tempat ini aku menjelaskan dulu tidak butuh empati kau gini kau gini gini Pigai sekali lagi pernyataanmu itu pernyataan ofensif kau menuduh orang merampok membunuh Bapak-bapak besarannya bergantian kami ingatkan biar-biar menggunakan etika kita akan segera kembali sesaat lagi hanya di catatan demokrasi Bang Emanuel ditahan dulu akan segera kembali pemirsa ya kita lanjutkan perbincangan kita tadi Bung Natalius Pigai disebut katanya mencari simpati jadi kesubstansinya saja isi cuitan Anda mungkin Anda juga bisa bacakan oleh karena itu pemimpin Indonesia sering kapitalisasi Papua untuk pencitraan maka saya melihat apapun Pak Ganjar adalah magnet politik Indonesia masa depan dengan Twitter yang saya tulis ini saya mengingatkan Pak Ganjar supaya jangan sampai seperti presiden terdahulu dalam bidang tiga hal jangan merampas kekayaan Papua Anda lihat sekarang tahu jangan membunuh Raya Papua operasi militer di mana-mana membunuh Raya Papua rasis baru dalam sejarah Republik Indonesia baru 7 tahun terakhir ini rasismenya meninggi saya ingatkan Pak Ganjar adalah masa depan Indonesia dan Pak Ganjar kalau mau jadi presiden tidak ada makan siang yang gratis ini salah satu tantangan yang saya berikan saya sayang sama Pak Ganjar jadi saya tidak pernah benci sama Pak Ganjar bahwa apa yang saya nulis ini adalah memang saya tekan contohnya apa nyatanya Pak Ganjar ke Papua dalam rangka PON yang sudah di upload di Instagram tiga kegiatan tentang kehadiran beliau bersama PON dan sebelas kegiatan bersama Rakyat Papua menjalin persahabatan orientasinya politik masa depan karena itu saya memiliki kewajiban untuk mengontrol kualitas dan mengingatkan jangan terulang kata-kata Jawa Tengah saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar Jawa Tengah itu provinsi Jawa Tengah bukan suku provinsi kebetulan Pak Ganjar dari Kabupaten A Pak Jokowi dari Kabupaten B mereka dua putra terbaik Indonesia berasal dari provinsi Jawa Tengah kenapa tidak langsung disebut namanya saja tidak menggunakan provinsi dengar Jawa Tengah itu pun hurufnya J besar T besar antara Jawa Tengah dengan Jokowi tidak ada koma artinya kepada langsung subjek oknum Pak bukan oknum Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar sebagai magnet politik Republik Indonesia yang pernah memiliki hubungan langsung dengan Pak Puah baik di dalam kampanye seperti ini maupun dalam jabatan Pak Ganjar Wakil Ketua Komisi 2 DPRRI pemimpin otonomi khusus Papua oleh karena itu saya meminta dalam kesempatan ini tolong cari siapa yang menyatakan rasis aku yang ngomong aku yang ngomong kau rasis aku yang ngomong kau rasis itu sekarang tapi awalnya siapa menyatakan rasis saya punya bukti petunjuk melalui CNN Indonesia kau tidak konsisten terhadap pernyataanmu apa yang kau kritik dari Jokowi apa yang kau kritik dari Ganjar ketika kau menyampaikan merampok dan membunuh dimana kritiknya dimana kau tunjuk kritiknya operasi militer apa yang dioperasikan militer apakah Ganjar terdimana militer karena anda bukan orang Papua kamu tidak merasakan penderitaan mereka saya merasakan keluarga saya berkorban jangan selalu berlindung posisi saya keluarga saya melakukan tindakan ini secara pribadi anda bernyali sebagai laki-laki jangan jadi pengecut anda mengatakan bahwa kau menikmati hidup Jakarta bergantian bapak-bapak bicaranya secara bergantian kami ingatkan bergantian bukan ini orang yang selalu menjual aktivis menjual Papua anda yang melakukan anda harus menjadi laki-laki jangan jadi pengecut anda katakan bahwa apa yang anda lakukan itu tidak mewakili siapapun maka anda harus mengatakan itu tanggung jawab saya dan saya akan bertanggung jawab bukan merengek mengatakan saya aktivis saya membelas segala macam tidak ada itu tindakan pengecut bahwa yang anda tulis itu pribadi anda atau mewakili rakyat Papua siapa yang bilang mewakili rakyat Papua berarti tapi anda selalu berlindung dibalik kata Papua berlindung dibalik kata aktivis maka saya katakan menjadi laki-laki sejati katakan bahwa itu perbuatan saya saya tidak berlindung dibalik apapun siapa anda dari tadi berbicara melindungi Papua anda menceritakan jasa anda tidak ngaruh sangat tidak berpengaruh disini orang sering kapitalisasi Papua untuk mendongkrak elektabilitas kita bicara anda kita bicara anda orang sering siapa yang kapitalisasi Papua saya punya kewajiban anda mengatakan tadi bahwa anda tapi anda tidak mewakili siapapun tapi ketika sekarang anda mengatakan orang lain lagi itu pakecut namanya aku mau beritahu boleh gak seorang calon presiden pergi ke salah satu provinsi di luar Papua konteksnya aja anda mengatakan orang Jawa Tengah Jokowi dan segala macam itu pembunuh kita dengarkan Bang Pigaidu penjelasannya supaya utuh ini orang ketakutan saya konsisten dulu terhadap sikapnya saya bisa teruskan dia kan tadi bilang sampaikan saya akan menyampaikan bahwa ini bentuk kritik kritiknya dimana pertanyaannya kita dengarkan jawabannya mereka merampok membunuh itu fokus disitu aja itu tuduhan kok ya sudah kalau tuduhan anda merasa itu tuduhan gini saya yang tolak saya sebut Jawa Tengah kemudian saya disebut Rasis itu yang saya tolak kalau anda merasa itu tuduhan silahkan laporkan polisi tiga aspek saya akan buktikan oke saya akan laporkan ya boleh kau Pace saya akan melaporkanku ingat itu Pace kalau tadi disebut Jawa Tengah kita akan dengarkan bagaimana ini pandangan pendapat orang Jawa Tengah langsung Mas Roy Suryo anda merasa tersinggung tidak dengan cuitan itu ya begini jadi yang pertama ini kan masalahnya dari Twitter Twitter berbasis 140 karakter memang orang harus cerdas dan juga Pak Bernas dalam menulis di Twitter memang betul apa yang ditulis Bang Piga ini ini memang bahasanya kritis kritis itu artinya salah memaknai sedikit memang bisa berbahaya jadi kalau dikatakan sebagai orang saya orang Jogja Jogja memang bagiannya beda dengan Jawa Tengah tapi samalah mas ketanggaan lah ya mas ya mas Ganjar itu juga sahabat saya ya dulu juga adik kelas saya sama-sama di kampus di UGM Pak Jokowi juga orang Solo ya sama-sama Jawa Tengah kalau ini ditujukan langsung ke beliau berdua ya memang sebaiknya beliau berdua juga mengadukan Mas Piga ya gitu sebaiknya tapi saya percaya Pak Jokowi dan Mas Ganjar itu orang yang baik yang lembut mungkin akan menganggap ah sudah lah yang ngelaporin sekarang relawan nah yang ngelaporin relawan padahal memang maksud dari Twitter ini kalau dilihat ya itu memang tujuannya adalah menyampaikan kepada dua nama yang disebut ya gitu jadi tidak terkait dengan provinsinya gitu ya tapi kebetulan memang kebetulan Pak Jokowi dan Mas Ganjar memang orang Jawa Tengah Pak Ganjar itu orang apa daerah Purwajo ya kebumen Pak Jokowi orang Solo jadi hak dari Pak Jokowi dan Pak Ganjar kalau menurut saya Bang Eben laporkan Mas Piga gak apa-apa gitu ya tapi kalau kemudian ada orang lain yang melaporkan saya kira Bang Piga juga bisa bisa challenge nanti ini kan tidak ditujukan kepada provinsi kan maksud Mas Roy Surya tidak ada muatan rasi sama sekali disana kalau saya melihat saya harus cerdas membaca kata ya bahwa koma itu memang penting jadi akuntuasi itu penting gitu ya itu memang penting tapi maksud penggunaan frasa Jawa Tengah dalam cuitan itu apa? mengapa tidak langsung mention saja namanya? kalau langsung saya terus terang kalau langsung saya lebih setuju kenapa gak Jokowi ganjar yang orang Jawa Tengah ini sebenarnya dia gak paham dia sebenarnya tujuannya memang menyerang Jawa Tengah ya coba coba baca baik-baik kalau Mas Roy tahu disitu ada kata kami kata kita ada saya orang ini gak paham biarkan Bang Piga nanti menyampe kajian di dolar penyidik udah gitu lah coba baca tulisannya itu ada kami kita dan saya jadi dalam bahasa pun beliau gak ngerti makanya beralasan dengan koma koma itu memang karena gak ngerti aja jadi digunakan buat alasan itu saya mau sampaikan eh sorry Mas Roy lanjut siap gak apa-apa terima kasih terima kasih Mas Teddy jadi artinya kebetulan kalau ada alibahasa ini memang bisa menguntungkan saya objektif bisa menguntungkan untuk Bang Piga karena posisi apuntuasi tadi posisi koma tadi tapi ya silahkan nanti kalau dilaporkan biarkan hukum aja yang bicara gak apa-apa kan hidup demokrasi jadi biarkan ini beda koma salah arti Mas Roy jadi artinya ini memang bahasa yang ditulis di Twitter ini cukup kritis hak dari teman-teman juga teman-teman juga berhak juga sih kalau misalnya melaporkan itu sah-sah saja hanya kalau bagi teman-teman di Jawa Tengah misalnya kami gak terlalu terpengaruh gitu bagi kami gak tersinggung juga itu hak hak saya untuk tidak tersinggung kan tapi bagi teman-teman yang tersinggung monggo rendahkan martabat seorang atau tidak apa yang dikritik dari diksi itu tapi tadi kan klarifikasi sudah ada apa kritikannya klarifikasi tidak rasis Anda membunuh Anda merampok tanah kita tanah Papua mananya yang dirampok itu udah keji tuduhan keji maksud saya gini Bung Pigai kau mau mau bicara apapun terserah kau mau gak suka dengan pandangan politik Jokowi silahkanlah tapi jangan kau pernah menuduh seorang apalagi memfitnah karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan biar kau tahu itu Pak C nanti kita juga akan tanya apa bukti otentik yang dimiliki Bung Pigai tapi usah jadah sesaat lagi kita tahan dulu dicatatah demokrasi ya kita lanjutkan perbincangan ini dengan mendengarkan bagaimana pandangan yang sudah terhubung bersama kami ada Mbak Yadi Wahid ini Direktur Wahid Foundation Selamat Walam Assalamualaikum Mbak Yeni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nampak-nampaknya baru pulang dari Papua Torang Bisa ini itu luar biasa Torang Bisa betul ya Mbak Yeni ini kan kental sekali dengan tanah Papua dekat dengan orang-orang Papua tanah Papua juga melihat cuitan dari Bung Pigai pasti sudah melihat sudah membaca juga pendapatan Mbak Yeni begini Bung Pigai ini tadi saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau ada banyak hal-hal yang dikatakan beliau tentang Papua itu ada benarnya semua ada banyak masalah soal keadilan soal kesejahteraan masyarakat Papua yang masih harus kita tingkatkan ke depannya dan lain sebagainya itu konsen-konsen yang valid yang harus kita dengar sebagai bangsa Indonesia namun Bung Pigai ini juga adalah seorang pelaku politik beliau bukan cuma seorang aktivis HAM tapi juga aktivis politik sehingga pernyataan-pernyataan beliau tentunya multi-interpretasi punya tujuan-tujuan politik nah itulah yang mungkin yang harus dicermati dalam hal ini kalau kita hanya membacanya secara simplistik saja apa yang dicuitkan oleh Bung Pigai tadi pasti jelas itu salah rasisme terhadap siapapun tidak dibenarkan rasisme terhadap orang Papua kita tolak bersama-sama rasisme terhadap orang Jawa orang Sulawesi orang Sumatera tidak bisa diterima di negeri ini ada satu ungkapan bahwa two wrongs do not make one right dua kesalahan tidak bisa membuat satu kebenaran jadi walaupun kita kesel walaupun kita marah tetapi kita tidak boleh membalasnya dengan hal yang salah pula karena ini akan makin mempelebar masalah jadi pandangan saya apa yang dikatakan oleh Bung Pigai soal persoalan-persoalan yang masih ada di Papua itu saya dukung tetapi cara beliau untuk mengekspresikan kekesalannya itu adalah membuat kesalahan baru dan membuat kesalahan yang bisa berakibat berdampak pada masyarakat Papua sendiri karena kemudian seolah-olah bukan seolah-olah ya kalau dalam hal ini dikatakan bahwa Bung Pigai mewakili Papua jelas tidak betul kenapa? karena banyak sekali teman-teman Papua saya baik yang ada di Papua maupun di Jakarta saya kebetulan baru kembali dari Tanah Tabi kemarin nah mereka semua tidak sama sekali tidak mendukung apa yang dikatakan oleh Bung Pigai tetapi kita mengakui apa yang menjadi konser dan keluhan Bung Pigai dan ini adalah persoalan bangsa kita ini tidak boleh tidak boleh kita lupakan ya nah jadi saya rasa Bung Pigai sebagai seorang yang sudah punya popularitas saya sangat berharap bahwa kita semua ini orang-orang yang memang sudah menjadi influencer di masyarakat kita bisa sama-sama menjaga suhu di masyarakat kita tidak membenturkan dan memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapan yang tidak bijaksana ucapan-ucapan yang justru bisa memanaskan suasana itu saja Mbak Wadzai kenapa tadi Mbak Yeni sampai menyebutkan ini ada unsur politisnya tidak murni mengenai aktivis HAM saja Mbak Yeni karena Bung Pigai memang aktivis politik tapi tadi Anda melihat ada tujuan politik tujuannya apa emang ya Mbak jadi tanya sendiri sama yang bersangkutan karena pengamat hanya akan menilai dari sosok beliau lalu track record dan rekam jejak beliau beliau pernah menjadi pekiat HAM tapi juga aktivis politik sehingga pasti yang dikatakan dan yang dilakukan akan sangat mungkin dimaknai sebagai sebuah ungkapan politik atau memang ada desain politik di sana nah desain politiknya bisa sangat sederhana misalnya adalah kalau politisi dimanapun ya misalnya adalah kalau dulu adegiumnya adalah new good apa new news is good news sekarang kan even good even bad news is good news karena semua orang berlombang mencari popularitas nah seorang politisi harus berjuang untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat padahal saat ini begitu banyak komunikasi begitu banyak informasi yang membanjiri masyarakat sehingga susah kadang-kadang mendapatkan perhatian ini yang paling mungkin paling simpel tapi bisa saja ada hal-hal lain ya tapi mungkin saja Bung Pigai hanya emosi bisa saja hanya emosi walaupun belum digaib emosi tetapi karena beliau seorang aktivis politik pasti akan dimaknai politik juga nah ini yang harus dipasradai oleh semua tokoh politik apapun yang kita katakan apapun yang kita kerjakan akan bisa disalahpahami oleh pengamat oleh orang lain sebagai tindakan politik nah Bung Pigai ini seorang yang punya influence punya pengaruh beliau sering berada di layar kaca beliau aktif di media sosial punya pengaruh besar nah kewajiban orang yang punya pengaruh adalah justru menjaga suasana kebatinan masyarakat agar sejuk agar rukun nah kita bersama-sama harus mencapai masyarakat yang sejahtera dan itu hanya bisa dicapai kalau kita semua rukun perbedaan diselesaikan dengan cara dialog damai bukan dengan cara paling dicaci dan memaki itu kalau saya karena saya mama ya mama Yeni baik terima kasih mama Yeni terima kasih atas informasinya tapi kalau tadi disebutkan tanyakan langsung ke orang yang saya minta komentar dari Bung Pigai ada tidak sih tujuan politiknya kalau tadi katanya nampaknya emosi Bung Pigai ini gini aku tahun 1999 ada di daerah pedalaman Papua yang suruh ke Jakarta itu Mbak Yeni Bapak Almarhum Gus Dur dengan Al-Hilal Hamdi jadi kalau Ibu Yeni ngomong ya saya gak ada gak bisa saya lawan saya karena Gus Durian Asli gak bisa saya lawan terus yang kedua Mbak Yeni aku masih aktivis kemanusiaan kadang-kadang kita bicara keadilan itu ada sentuhan politik dimaknai sebagai pernyataan politik saya akan jadi aktivis politik kalau Mbak Yeni jadi talon presiden Republik Indonesia karena aku dibawa oleh Gus Dur ke Jakarta jadi staff khusus menteri di usia paling belia jadi sementara belum dulu aktivis politik Mbak Yeni nanti kalau Mbak Yeni talon presiden baru saya jadi aktivis tapi kalau kata Mbak Yeni apakah sekarang twitter yang masih cuitan yang masih eksis ini harus segera dihapus atau tetap dipertahankan karena tadi kan Mbak Yeni melihat Mbak Yeni seorang influence juga punya pengaruh followernya juga banyak menurut Anda seperti apa agar ke depan tidak ada efek yang berkepanjangan saya ya mas ya silahkan Mbak Yeni begini saya rasa energinya Mbak Yeni kakak Piga ini besar sekali dan energi itu harus dicurahkan untuk kesejahteraan Papua untuk memastikan bahwa hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian kita betul-betul menjadi perhatian kita contoh paling gampang begini memang kita saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membangun berbagai macam infrastruktur saya kemarin ke daerah SPO ya perbatasan dengan Papua New Guinea kelihatan luar biasa sekali perbedaan antara negara kita dengan negara Papua New Guinea bahkan setiap harinya 1.500 orang Papua New Guinea itu nyebrang ke Indonesia untuk belanja barang-barang kebutuhan pokok karena Indonesia lebih banyak barangnya lebih baik dan lebih murah ini contohnya infrastruktur kita baik sekali namun di sisi lain masih banyak juga daerah-daerah justru yang dekat misalnya dengan Jayapura yang belum tersentuh kesejahteraannya contoh gampangnya kemarin saya Soan ya saya berkunjung ke tempatnya Pastor Jonconga di daerah Foya itu hanya sekitar 12 km dari pusat kota Jayapura di sana fasilitas kesehatannya masih sangat minim nah jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang besar-besar diimbangi pula dengan memastikan bahwa kesejahteraan di daerah-daerah terpencil ini bisa ditingkatkan anak-anak Papua bisa mendapatkan akses pendidikan yang merata ada pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan lebih merata jadi ini ini kan cita-citanya Kakak Pigai nah coba energinya diarahkan ke arah sana Kakak jangan kamu apa kemudian bikin-bikin kuitan yang bikin kamu repot sendiri ya akhirnya sibuk menangkis persoalan-persoalan yang menurut saya tidak esensial dan hanya akan menimbulkan luka satu sama lainnya bangsa ini butuh penyembuhan bangsa ini butuh lebih banyak lagi tokoh yang bisa mengajak untuk saling berdialog kita ciptakan koreeri di tanah Papua dan kita semua punya kewajiban untuk menciptakan itu semua bukan cuma masyarakat asli Papua tapi juga setiap warga bangsa Indonesia kita berusaha untuk mewujudkan suasana yang damai masyarakat yang damai dan sedang sejata di Papua dan itu yang bisa dilakukan kalau kita mengarahkan energi kita untuk membangun dan berganda yang tangan oke baik terima kasih Mbak Yeri Wahid tadi sudah ada sedikit pencerahan dari tadi agak panas terima kasih Mbak Yeni selamat istirahat Mbak sudah meningginkan suasana malam hari ini tapi ada juga nama yang ternyata terseret setelah cuitan Bang Nathalie Spigai nama ketua DPR RI Puan Maharani bahkan ada nominal yang juga disertakan sejumlah 5 miliar disitu ya Bang cukup banyak juga nanti kita akan dengarkan juga tapi tahan dulu Bang Terry dengan catatan yang luar biasa usai jeda saat lagi tetaplah di catatan devokasi terima kasih Mbak postingan Mbak Teli yang saya lihat masih ada di Twitter Bang Pigai mungkin Bang Arteria ingin menanggapi terlebih dahulu sebelum nanti dijawab oleh Bang Pigai ya pertama-tama salam dari Mbak Puan untuk seluruh Pemirsa TV One memang ada pesan Papua Jawa Tengah dan semua provinsi yang ada di Republik ini tidak untuk dipolemikan tidak juga untuk dijadikan komoditas harus disupport harus dijaga dan dilindungi dilakukan dengan penuh kerja-kerja nyata dan rakyat lah yang harus sejahtera itu pesan pertama kemudian kami hadir juga tidak dalam konteks untuk mengatakan KKPG ini orang salah KKPG ini orang benar siapa yang salah dan siapa yang benar karena ini kan sudah menjadi isu hukum jadi proses hukum lah yang sedang berjalan dan apapun itu kita hormati yang sedang dikerjakan oleh aparat penegak hukum berikutnya pernyataan KKPG ini kan sudah diklarifikasi langsung tadi kita sudah dengar langsung apa yang disampaikan beliau juga mengatakan terkait dengan Ibu Ketua DPR Ibu Puan itu hoax katanya kemudian juga tidak pernah ada chat WA yang isinya seperti yang disampaikan apalagi percakapan teks sedemikian rupa yang sampai katanya Mbak Puan akan membayar atau menyuruh KKPG ini untuk berbuat hal-hal yang tidak patut lah itu seperti itu apalagi untuk menghancurkan dan menyerang Pak Jokowi itu bukan Mbak Puan banget lah itu jadi saya ingin mengajak semua masyarakat Indonesia juga untuk memahami Mbak Puan itu tidak mungkin dan sangat tidak mungkin karena Mbak Puan itu kan nasionalis mitosnya jelas sejarahnya cucu biologisnya Bung Karno cucu ideologisnya juga sekaligus proklamator yang mempersatukan Republik Indonesia gak mungkin dia akan bicara suku provinsi pastinya dengan penuh kehatian beliau juga anak ideologisnya Pak Taufik Emas ketua MPR kita kemudian juga tokoh empat pilar bagaimana yang namanya konstitusi undang-undang dasar Pancasila perahu kebangsaan yang namanya NKR itu memang menjadi bagian dari hidup dan kehidupan mereka beliau juga anak biologis sekaligus anak ideologisnya Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden Republik Indonesia kelima yang sehari-harinya memikirkan bagaimana negara ini harus utuh jadi kalau dilihat dari sana sudah tidak mungkin bagi Mbak Puan itu NKRI harga mati kalau kita mau lihat sejarahnya lagi bagaimana kakek beliau rela tahtanya diturunkan asal negara ini utuh asal tidak ada ribut-ribut disini nah kami juga pastikan betul dilihat dari rekam jejaknya biasanya reaksi aksi-aksi yang agak menyimpang itu kan karena memang posisinya tidak nyaman kalau Mbak Puan ini kan boleh dibilang sudah selesai dengan dirinya dari bawah sudah jadi ketua partai tapi kenapa sampai di fitnah ada nama Puan Maharan yang mengatakan arteria itu tadi secara akal sehat itu sudah bisa kita katakan ini hoax ini berita bohong ini tidak mungkin munculnya dari mana ya Bang? yang orang waras sekalipun pastinya berpikir dengan begitu sederhana dikatakan ini berita bohong nah kalau munculnya dari mana ya kita juga ya mohon maaf ya kita juga menenggarai belakangan ini memang ada desain besar yang mungkin saja akan mendowngrade Mbak Puan baik melalui sosial media baik melalui sikap kegiatan saya juga kemarin juga sempat sedih Bang Pigai Mbak Puan beli jagung dikomentarin macem-macem padahal itu hal yang biasa itu kedekatan dengan Pak Menteri kemudian juga kenapa begitu tahu gak kenapa? kenapa Bang? karena agak sulit untuk mengkritisi dan mencari salahnya Mbak Puan saat ini kalau kita mau jujur ya ada unsur politik artinya? enggak juga lah kita terlalu prematur untuk itu karena memang ya mohon maaf Mbak Puan ini saat ini mungkin ya sudah sangat sempurna ya kalau dilihat sebagai politisi dia memiliki semuanya oke miliki punya partai yang solid punya wilayah kerja punya jejaring punya basis masa logistiknya juga mumpuni dan saya pikir semua prasarat itu juga terpenuhi tapi kembali lagi kita juga ingin sampaikan bahwa kejadian ini kalau boleh gak terulang lagi sayangnya Mbak Puan sama Papua sama Jawa Tengah sama seluruh provinsi ini ya itu luar biasa dan mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya tapi nama Jokowi nama Ganjar Pernowo yang semuanya merupakan bagian dari PDI Perjuangan juga ada di cuitan itu itu dia yang saya katakan tadi apakah logik masuk gak rasio legisnya Mbak Puan menyuruh untuk menghancurkan keluarganya sendiri itu sama sekali gak logik pahami beliau gak adalah peradaban PDI Perjuangan itu ya politik yang membangun peradaban spiritnya mempersatukan dan bagaimana giat-giatnya penuh dengan kemanfaatan jadi ini bukan kita banget mainan seperti ini banteng itu tarungnya ini dadaku kita hadapan satu-satu gak ada main belakang gak ada main-main apa gerakan infiltrasi dan upaya-upaya senyap nah kembali lagi kita sadar betul lah ini kan ibarat pohon sudah semakin tinggi dia anginnya semakin kencang kan memang kinerja Mbak Puan ya Alhamdulillah baik dari Menko perempuan pertama yang sukses ketua DPR yang sukses dan bagaimana saya yakin semua fraksi di DPR merasakan kepemimpinan Mbak Puan secara nasionalis kalau kita lihat bagaimana menyelesaikan undang-undang yang agak seksi BPIP kala itu Mbak Puan mengatakan ini harus melibatkan semuanya Pancasila 18 Agustus itu punyanya Indonesia kamu tidak boleh paksakan 1 Juni untuk semuanya keyakinan kita keyakinan kita tapi kita punya perabuhu besar NKRI yang harus juga kita selamatkan kalau misalnya kita kembali lagi ke cuitan ada ini twitter yang masuk ada yang mungkin menaksirkan arti dari cuitan Bung Piga ada yang bilang jadi mungkin maksudnya begini presiden ke depan itu jangan meluluh dari Jawa Tengah berharap ada perubahan besar katanya begitu tanggapan Anda ya apapun itulah saya kan tidak ahli tafsir ya saya juga ingin mengatakan ya kita tidak patut juga berandai-andai pemilunya masih jauh kita juga gak tahu kalau di PD perjuangan itu kan kita sangat taat asas ya siapa yang akan diusulkan pun kami juga belum tahu semua kader pada saat ini fokus untuk bagaimana mensupport Pak Jokowi untuk keluar daripada pandemi COVID-19 ini bukan yang lain baik banget Bang Teddy tanggapannya Bang Teddy ini cuitan juga sekarang masih ada belum dihapus sama sekali dan sudah dikoniklasi oleh Bang Pigai oke saya coba balik ya kita fokus ke judul dari acara ini makanya saya ketika pertama kali membaca pernyataan-pernyataan Bang Pigai di apa namanya di media pertama kan Bang Pigai mengatakan Jawa Tengah orang Jawa Tengah Jokowi Pak Ganjar itu pembunuh perampok dan segala macam saya cuma wah ini orang berani juga nih tapi saya membaca selanjutnya saya bilang wah ini orang kok keberaniannya sudah berkurang dia sekarang lagi mencari cara untuk melindungi pernyataan pertamanya langsung dia mengatakan bahwa unggahan ini dibuat untuk mengkritik sistem politik di Indonesia yang menimbulkan ketimpangan kesempatan untuk dalam berpolitik dia menyontohkan misalnya kepala daerah kepala negara itu berasal dari suku Jawa nah kalau saya perhatikan dua dua pernyataan ini yang satu Jawa Tengah yang satu suku Jawa artinya memang dia mengarah sudah ke arah kesukuan sudah kesukuan tapi karena memang beliau ini akhirnya merasa wah dampaknya berbahaya buat beliau dia cari pembenaran lagi pembenaran lagi pembenaran seolah-olah ditersolimi makanya saya bilang mendingan akui aja hadapi sebagai laki-laki jangan-jangan sampai nanti karena abang ini berlari kesana kemari untuk menjadi pembenaran sehingga orang mengatakan bahwa drama soal Mbak Puan itu memang dibikin oleh Bang Pigai supaya dianggap orang yang terzolimi perlu langsung dijawab ini makanya saya bilang orang akan bisa beranggapan begitu kenapa karena ini orang ketakutan nih kabur kemana-mana statementnya berubah-berubah terus Bang Pigai langsung ditanggapi Bang Pigai ketakutan emang Bang yang pertama Twitter saya dengan sistem politik itu berbeda ya jelas ya sudah diakui ya beda itu beda kalau yang dulu bulan Februari yang mereka menyatakan saya rasis itu sistem politik memang saya tekan langsung sistem politik kalau yang Twitter saya ini lebih kepada yang tadi saya jelaskan di awal terus yang kedua tentang apa postingan Puan tadi juga Bang disinyalit saya jadi begini saya malu saya ini orang pembela kemanusiaan lebih baik saya tinggalkan uang jabatan dan kekuasaan daripada membelah daripada apa tidak membelah orang kecil dan itu saya sudah buktikan kalau ketika ibu aku tidak suka partai terutama ideologi karena aku mencintai Islam ya itu udah gak nyambu dengar dulu kamu dengar tetapi aku dalam seumur hidup saya tidak pernah kritik ibu Megawati karena apa saya sangat menghormati dan saya belajar politik dari ibu Mega meskipun jauh saya juga menghargai Puan Anda boleh cek jejak digital saya tidak pernah kritik ibu Mega tidak pernah kritik Puan karena saya menghormati dan saya bilang ini karakternya hebat juga tapi saya dari sisi partai beda mohon maaf saya disuruh jadi kader juga gak seumur hidup di dunia ini selama saya ada salaman belum pernah bisa cek dimanapun komunikasi aku belum pernah ada bertemu aku belum pernah ada tatap muka dalam pertemuan aku belum pernah ada baik ibu Mega maupun ibu Puan kalau saya menjelaskan penjelasan lebih lanjut itu sama saja dengan pembenaran tapi saya malu sama ibu Mega dan ibu Puan masa saya dikasih uang 5 miliar saya kelas natalis Anda boleh cek orang tawarkan kalau saya mau ingin memiliki uang kekuasaan ngapain saya kritik di awal tadi Emanuel langsung bilang marah kan tegur aku bilang Jokowi sering telepon saya ngapain saya marah kalau mau inginkan sesuatu yang hebat sanjung saja sudah beres kritikan artinya itu saya sanjung puji-puji Pak Jokowi saya kenal lebih duluan kok kakak saya perempuan namanya itu Juliana Pigai yang itulah yang dikasih tumpeng kemenangan di Monas itu kakak Juliana Pigai ini Natalis Pigai jadi kalau inginkan uang bro aku kalau inginkan uang untuk apa saya kritik itu kan anda mengatakan seperti itu siapa yang tahu makanya saya bilang tadi ini ini benar pertama dia mengatakan orang Jawa Tengah itu perampok membunuh blablabla dalam kesempatan itu ketika ditanya apa maksudnya dia berubah lagi yang tadinya orang orang dituduh melakukan tindak pidana sekarang dia mengatakan sistemnya yang salah saya akan ajarkan anda bagaimana sistem pemerintahan di sini ketika untuk memilih kepala negara di undang-undang dasar 45 dan di undang-undang pemilu itu tidak mempermasalahkan karena masalahnya penyataannya dia itu dari pertama dan kedua itu kayak kedua malah menambah masalah seolah-olah sistem hukum di negara kita ini diskriminatif terhadap masalah ini yang paling penting yang ketiga adalah anda mencoba untuk supaya anda seolah-olah terzolimi maka saya bilang tadi bisa jadi nanti orang akan berpikiran bahwa anda menciptakan itu sudah disebutkan Bang Teddy Mas Roy Suryo jadi gini kalau saya lihat ini kan ngejar tweetnya Bang Bigai saya tadi statement pada kesempatan pertama tadi tweetnya Bang Bigai memang kritis-kritis itu artinya apa ada cerdasnya ngeri-geri juga ada sedapnya juga ada ya gitu karena apa karena memang ini kalau makanya saya bilang tadi kenapa silahkan dituntut ya nuntutnya juga akan agak susah terus terang saja nuntutnya susah karena apa karena kemarin kan ada yang lapor di Polda terus Polda sebenarnya ditolak di Polda disarankan ke Bares Krim supaya bisa lebih tinggi lagi supaya kesannya lebih nasional karena apa karena memang disini harusnya memang yang lapor ya Pak Jokowi harusnya yang lapor ya Mas Ganjar nah dari pernyataannya Bang Bigai ini beliau mengaku kenal dengan Pak Jokowi kenal dengan Mas Ganjar dekat gak mungkin lapor kan jadi agak susah ini tapi poinnya gini saya juga setuju tadi statementnya Mbak Ayeni ya gitu bahwa kritiknya dari Bang Bigai ini ada benarnya juga yang soal merampok tadi kritiknya tapi nah itu yang mungkin perlu diperbaiki atau mungkin itu yang perlu diperhalus lagi oleh yang bersangkutan tapi saya juga akan nambahkan soal yang tadi dikatakan Bang Terry soal hoax tadi ya apa disebut-sebut itu menurut saya orang siapapun yang bikin itu ya Bang ya itu mengerti bahasa orang dalam teman-teman PDI Perjuangan sebutan kerah putih itu kan ada di dalam nah kalau monyet hitam saya gak tahu ya Bang tapi kerah putih itu itu sebutan di dalam gitu loh untuk siapa itu nah itu artinya nih Bang Terry penuh nyelidik itu siapa tahu ada orang-orang di dalam juga gitu oke yaudah saya kemudian ingin juga menanyakan satu hal yang menganjal juga ini Bumpe banyak juga dipertanyakan oleh masyarakat mengenai Anda statement Anda yang sempat memberikan ancaman akan melaporkan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono kemudian juga Menteri Sosial Trilisme hari ini Menko Martim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahkan hingga mantan Bin Jenderal Penawirawan Hendro Priyono pernyataan Anda mengenai hal ini ya itu kan mangke nanti akan kan tandanya nanti akan artinya ya bukti mereka semua media sudah baca aku punya Twitter tidak bisa mengarahkan tidak mengarahkan kepada rasis kalau mereka mengusir memindahkan orang Papua ke Manado dan lain tetapi kita tidak usah sudah abaikan tapi saya menekankan kita ingin melihat sebuah proses peradilan yang jujur dan adil dan edukatif artinya penegah hukum tentu harus profesional kita tidak boleh lagi lakukan trial by the mobs ya hukum karena didorong oleh massa ketika seorang kalau aku lihat ya ini agak sedikit subjektif aku tidak berimbang karena tidak ada saudara saya yang jadi pejabat menteri pun gak ada gak ada orang besar yang bisa melindungi saya tapi bang mengatakan dekat sama RI1 kalau itu kan lain tapi faktanya mungkin paling-paling mas Roy artinya gini aku melihat jangan-jangan sesuatu yang tidak benar menjadi benar benar menjadi tidak benar dalam proses penegakan hukum dalam proses penegakan hukum andaikan saya dijadikan tersangka di proses kan saya gak terima karena saya tidak rasis itulah yang saya bilang bahwa ada orang yang melakukan hal yang sama tapi mangke mangke itu bisa saja kapan aja bisa sampai mungkin kita meninggal juga belum berarti bang pigai saat ini sudah siap untuk menghadapi proses hukum yang saya mau ambil yang tadi bang pigai mengatakan beliau akan melaporkan para petinggi-petinggi negara sini padahal para petinggi itu tidak melakukan apa-apa kepada bang pigai tapi ada orang yang jelas menghina bang pigai dengan tuitan yang mencautkan ke bu siapa ke bu DPR RI ketua DPR RI itu abang tidak sama sekali tidak ada statement untuk melaporkan itu kita dengarkan statementnya selesai bahwa bapak kita akan jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi mohon maaf kami potong saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al Musawah terima kasih banyak Habib kami persilakan ini Maria silakan kepada Nenar Sumer yang ingin bertanya silakan dari bang Terry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib yang kami muliakan fenomena saling menghina saling merendahkan baik di medsos maupun di pergaulan umum ini kan sekarang sudah marak padahal di di hukum negara di iman kita masing-masing di semua kitab suci sudah jelas ada aturan mainnya sebagai contoh kalau di iman saya Habib di apa Islam itu Al-Hujarat ayat 11 itu tegas sekali wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain kemudian boleh jadi mereka yang mengolok-olok itu lebih buruk daripada yang diolokkan janganlah kamu mencelah satu sama lain dan kemudian juga tegas jangan pula memanggil dengan gelar-gelar yang buruk bertobatlah kamu katanya kalau kamu tidak bertobat kamu termasuk dalam kelompok orang yang zalim itu tegas sekali nah pertanyaannya begini kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipersatukan karena perbedaan ada yang seperti kakak pigai seperti saya seperti bang eben dan sebagainya dulu pendiri bangsa bisa menghadirkan kesejukan di tengah perbedaan itu nah sekarang agak berbeda sedikit Habib apa yang harus kami-kami ini lakukan dan mungkin kalau kita boleh tahu penyebabnya apa sih mungkin itu saja oke baik poinnya dari mantan sudah didapat ada yang bertanya selanjutnya silahkan Habib supaya juga persoalan tadi juga clear ya gitu kan tadi Mbak Yeni juga bilang esensi yang disampaikan Bang Bigai ini ada benarnya cuman penyampaiannya mungkin perlu diberhalus lagi nah hanya kadang-kadang sangat halus cara menyampaikannya itu kadang-kadang tidak jalan jadi artinya gini Papua itu juga mungkin mereka tidak setuju atau tidak disebut Bang Bigai ini apa marah gitu ya karena apa banyak janji di sana tetapi kemudian tidak terlaksana ada orang yang suka berjanji tapi kenyataannya malah berkebalikan nah hukum Islamnya apa itu Habib orang yang suka janji tapi jadinya malah 180% derajat kebalikan dengan janjinya tadi terima kasih kami persilakan Habib langsung baik Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam bapak-bapak sekalian sahabat-sahabat saya sebangsa dan setanah air serta seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya tertarik ya dengan apa yang tadi berjalan demikianlah dunia politisi jadi hal-hal yang awalnya kelihatan tegang dan sebagainya itu bisa berubah sesuai dengan tuntutan berbagai tuntutan sebelum saya menjawab dua pertanyaan tadi saya ingin menyampaikan kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah S.A.W jadi ada seorang dari satu suku namanya adalah Harith Al-Huza'i kemudian ada satu orang lagi Walid bin Uqbah suatu ketika Rasulullah S.A.W memerintahkan kepada Walid bin Uqbah untuk menagih zakat kepada satu suku yang pimpinan sukunya adalah Harith Al-Huza'i dari Bani Huza'ah satu suku besar di sana di Arab kemudian ketika kemudian sekian lama yang datang ini telat lalu kemudian Harith mengumpulkan seluruh sukunya untuk apa untuk menyampaikan zakat itu langsung kepada Rasulullah S.A.W di Madinah Nabi Muhammad S.A.W nah apa yang terjadi ketika Walid bin Uqbah melihat dari kejauhan dia lihat ini ada satu kelompok orang yang datang ke Madinah lalu dia lihat ada Harith di depan dia langsung menyangka ini mereka akan menolak membayar zakat membunuh saya akan membunuh saya dan akan memerangi Nabi Muhammad S.A.W tanpa dia tabayun dulu tanpa cek dan recek dia langsung pulang menyampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W lalu Rasul pun memerintahkan satu pasukan untuk apa namanya menghadapi pasukan yang datang tadi tapi pesan Rasul satu sebelum terjadi peperangan tanya dulu ketika sampai di situ lalu kemudian dikepung Harith dan sukunya merasa bingung ini kenapa ya karena kamu mau bunuh itu utusan gak mau bayar zakat dan sebagainya lalu kata Harith tidak begitu ini saya datang bawa zakat ke Madinah karena Rasul terlambat sementara utusannya kemana kami gak tahu gak pernah datang ketemu dengan kami kemudian sampai ke Madinah selesai masalah itu nah dari kejadian ini turun ayat kata Allah S.W.T wahai orang-orang beriman kalau misalnya ada orang fasik datang membawa berita coba cek and recheck dulu kenapa karena nanti kamu bakal menimpakan satu musibah kepada satu kelompok atau satu suku atau satu bangsa ya sementara mereka tidak tidak seperti itu nah apa yang kita saksikan di dalam apa yang tadi terjadi mudah-mudahan ini bentuk daripada Tabayun apa yang disampaikan oleh Bang Pigai ini mungkin tujuannya adalah kepada dua orang tapi kemudian diberikan keterangan keterangan ini kemudian jadi multitasir sebagian menganggap ini Sarah sebagian menganggap ini hanya kata keterangan lokasi nah kalau misalnya ditanyakan bagaimana kalau saran saya saran saya nih Bang Pigai mohon maaf saran saya mungkin Bang Pigai gak ada salahnya kalau minta maaf kepada orang Jawa Tengah gak ada salahnya bahwa kritiknya kepada dua orang tadi berlanjut terus saja gak apa-apa tapi Jawa Tengah jangan dibawa-bawa ini nanti kemudian jadi kebiasaan dan saya juga gak setuju dengan tadi yang disebut Bang Pigai orang yang merendahkan Papua dan sebagainya itu juga gak benar juga jadi semuanya lah pertama adalah kita tabayun lalu kemudian yang kedua tadi sahabat Bang Arteria yang menanyakan tentang bagaimana urusan celak-mencelak ini kalau di dalam ajaran Islam dikatakan jangan satu kaum mencelak yang lain karena bisa jadi yang dicelak lebih baik apalagi kalau sudah bawa-bawa nama suku ada lagi yang bilang misalnya kadrun itu juga pencelaan juga sara juga nah kemudian ada lagi cebong itu juga aduh ampun itu sebaiknya menurut saya ini dua kelompok ini jangan kemudian menggunakan bahasa-bahasa begitu bahasa yang mendidik nah kemudian tadi apa yang disampaikan oleh apa namanya Abang Roy Suryo ya baik menyampaikan tadi bagaimana soal janji nah ini janji juga harus ditepati jadi mungkin orang kemudian jadi marah jadi kemudian salah bicara karena mungkin nunggu janji-janji gak ditepati tapi apa namanya mungkin bahasa yang dipilih harus benar jadi janji itu kata baginda Rasul salam ya salah satu ciri orang munafik adalah kalau dia berjanji dia ingkar tidak ditepati nah mudah-mudahan kita tidak seperti itu yang terakhir saya ingin sampaikan ya apa namanya kepada media ini juga apa namanya mungkin suasana diadu itu agak dikurangi lah jadi bagaimana jalan tengah ini negeri kita ini sudah pecah jadi ada dua kelompok saya sedang tarik kesana tarik kesini mbok yuk kita coba bicara yang baik-baik lalu temukan solusi yang baik terima kasih banyak bang habib-habib alam usawa sudah hadir sudah hadir bicara tentang demokrasi mohon maaf bapak kita sudah sampai di penghujung program catatan demokrasi bang pigai bang teddy dan juga bang eben juga terima kasih sudah hadir habib-habib bisa bergabung bersama kami kita harus menutup perjumpaan di catatan demokrasi malam hari ini saya Androvina Merkuri saya Maria Segaf kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan sampai jumpa sampai jumpa